Saudara saudari dan saudara terkasih dalam Kristus Kita semua saya yakin pernah merasa lapar dan haus Pengalaman yang sangat manusia di dan karena itu setiap manusia pasti mengalami itu Lapar dan haus adalah indikator yang sangat kuat bahwa tubuh kita sedang mengalami kekurangan Rasa lapar dan haus adalah reaksi tanggapan tubuh kita atas kekurangan itu Lapar karena kekurangan makanan, haus karena kekurangan air Cara untuk mengatasinya adalah dengan memenuhi atau mengisi kekurangan itu Bila tidak segera diatasi, tubuh akan mengalami penderitaan berkepanjangan Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok kita Dua kebutuhan ini sangat menentukan apakah kita bisa bertahan hidup atau tidak Oleh karena itu bila terjadi krisis pangan termasuk di dalamnya krisis air Kehidupan akan menjadi makin kritis karena pasti muncul krisis-krisis di bidang-bidang lain Krisis hidup sosial Muncul kerusuhan atau kekacauan sosial Orang kalau lapar mudah mengamuk Krisis politik, politik menjadi tidak stabil Krisis ekonomi, jelas Akan terjadi resesi yang mengkhawatirkan Dan sebagainya Salah satu hal yang sangat dikhawatirkan di tengah-tengah pandemi virus corona sekarang ini adalah Terjadi krisis pangan atau krisis ekonomi Yang sangat mungkin kalau tidak segera diatasi Disusul dengan krisis-krisis yang lain Tadi saya katakan Kalau orang sedang lapar Kemungkinan untuk mengamuk sangat besar Maka pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah tertentu Jangan sampai rakyat kelaparan Jangan sampai krisis ekonomi terlalu membungkak, terlalu besar Para saudari dan saudara terkasih Dalam bacaan pertama tadi Tuhan menyampaikan ajakan Menyampaikan undangan kepada umatnya yang haus dan lapar Tuhan menyediakan makanan dan minuman Yang bisa dinikmati secara gratis Dan dinikmati sampai puas Marilah kamu yang lapar dan harus Datang makan dan minum tanpa bayar Demikian ajakan Tuhan Tuhan Lapar dan haus adalah Gambaran atau lambang dari penderitaan umat Tuhan Figurasi dari sebuah penderitaan Kalau orang sampai lapar dan haus Ada penderitaan di sana Ajakan kepada umat yang lapar dan haus ini Disampaikan oleh Nabi Yesaya Kepada umat Tuhan yang Kala itu sedang berada di tanah pembuangan Hidup sebagai orang buangan Hidup sebagai orang buangan adalah sesuatu yang amat memprihatinkan Penuh penderitaan Serba tidak pasti Tidak punya kemerdekaan atau kebebasan Semua serba bergantung pada otoritas yang berkuasa atas hidup mereka Tidak ada jaminan dan makanan yang memadai Tidak ada pekerjaan Kalaupun pekerja, pekerja sebagai budak Dan seterusnya Litani orang-orang yang berada di tempat pembuangan Mereka inilah yang digambarkan sebagai orang yang sedang lapar dan sedang haus Mari kamu yang sedang lapar dan haus Dapat Tuhan menyediakan makanan Menyediakan minuman Yang gratis untuk dinikmati Dan dinikmati dengan puas Di tengah-tengah situasi kehidupan umat seperti inilah Tuhan tidak mau tinggal diam Tuhan memberikan perhatiannya Oleh karena itu undangan Tuhan kepada mereka untuk makan dan minum secara gratis Pertanda Penderitaan itu akan segera berakhir Ada harapan Ada tawaran baru dari Tuhan Tuhan menyediakan makanan dan minuman Jadi ajakan Nabi saya ini Menjadi pertanda Keselamatan dari Tuhan Segera datang Tuhan mau menyelamatkan umatnya dari penderitaan Tuhan tidak mau umatnya terus menderita Dan akhirnya mati karena penderitaan itu Nubuah atau ajakan Nabi saya ini Ditempatkan dalam bagian kedua dari kitab saya Sering disebut Deitero Yesaya Dan kitab ini isinya penghiburan Karena janji-janji keselamatan yang dituangkan di sana Pada saat bangsa Israel Pada saat bangsa Israel mau mengakhiri Masa mereka di tempat pembuangan Sudah ada jaminan pasti Tuhan datang menyelamatkan kami Ajakan untuk datang dan minum secara gratis ini Adalah ajakan untuk mendengarkan Tuhan Mereka diminta untuk mendengarkan Tuhan Diminta untuk memperhatikan sabda Tuhan Mengapa? Sebab salah satu alasan utama atau penyebab utama Mengapa mereka menjadi bangsa yang terbuang Dibuang dari tanah mereka di Jerusalem Ke tanah pembuangan di Babylon Adalah karena mereka tidak mendengarkan Tuhan Mengabaikan apa yang Tuhan katakan kepada mereka Peringatan-peringatan Tuhan Tidak mendapat tempat dalam kehidupan mereka Maka dalam kutipan bacaan tadi Hal itu dinyatakan dengan sangat tegas Dengarkanlah aku Maka kamu akan memakan yang baik Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku Dengarkanlah Maka kamu akan hidup Dua kali Tuhan berseru Dengarkanlah aku Sendengkanlah telingamu Pasang telingamu Ini menjadi syarat Ini menjadi syarat supaya mereka bisa keluar dari penderitaan itu Agar mereka tidak lagi menderita lapar dan haus Jadi yang membuat mereka lapar dan haus Titik awalnya ketika mereka mengabaikan Tuhan Tidak mendengarkan Tuhan Para saudari dan saudara terkasih Sikap tidak mendengarkan Sering sekali memang menjadi awal malapetaka bagi seseorang Menjadi pintu gerbang yang membawa orang kepada penderitaan Tidak mendengarkan Tidak mendengar perintah Tidak mendengar perintah Selakan Tidak mendengar hasil Tidak mendengar norma atau aturan Tidak mendengar pengajaran Dan macam-macam Tidak mendengar lainnya Tidak mendengar Tidak mendengar Sekali lagi Menjadi awal malapetaka bagi seseorang Pintu gerbang Jembatan Yang menghantar orang kepada penderitaan Bangahutofon Hapetan di parofafon Itu berarti tidak didengar Sudah tahunya dia Tapi tidak dilihat dengan baik Tidak diperhatikan Tidak didengar Para saudari dan saudara terkasih Kisah mengenai perhatian Tuhan terhadap umat yang menderita Diungkapkan juga dalam kutipan bacaan Injil tadi Bahkan lebih dari gambaran dalam perjanjian lama Yang ditulis oleh Yesaya tadi Dalam bacaan Injil Yesus melibatkan murid Dalam perbuatan yang menyelamatkan yang menderita itu Berhadapan dengan orang-orang yang menderita Yesus mengajak muridnya untuk tidak lepas tangan Yesus menuntut mereka untuk bertanggung jawab Memberi perhatian Beri kepedulian Jangan lepas begitu saja Dalam kutipan Dalam kutipan bacaan Injil tadi Terungkapkan Terungkap tadi Apa reaksi mereka Apa reaksi mereka ketika melihat kenyataan yang sama Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa Jadi atas kenyataan yang sama Dua reaksi berbeda Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih Para murid tergerak untuk membuat mereka segera pergi dari sini Mereka menambarkan solusi yang praktis dan ekonomis Tak perlu repot-repot mengurus orang sebanyak ini Suruh saja mereka pergi Tak perlu keluarkan biaya Mereka bisa membeli makanan di desa-desa terdekat Solusi yang praktis, gampang, enak Tak perlu repot-repot Sikap seperti ini tidak jarang juga menghantui kita Tak semua orang secara sepontan Merasa tersentuh hatinya Ketika berhadapan dengan penderitaan Solusi praktis dan ekonomis dari murid-murid Yesus Kadang-kadang juga menjadi pilihan kita Dan Yesus tidak menerima usulan solutif yang demikian Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka makan Ini solusi dari Yesus Mereka tidak perlu pergi Yang kedua beri mereka makan Yesus meminta murid-muridnya untuk bertanggung jawab atas kehidupan orang lain Jangan membiarkan orang ini Jangan membiarkan orang ini pergi Sementara mereka menderita Menarik bahwa Yesus tidak menyuruh murid-muridnya pergi membeli makanan Menuhur Makanan dan minuman Si panganan Si inuman Dia tidak menyuruh mereka Dia tidak menyuruh mereka Murid-muridnya pergi dulu Dan cukup Dan cukup di nasi daik Tidak Tetapi apa yang sudah mereka miliki Lima roti dan dua ekor ikan Itulah Yang dimanfaatkan oleh Yesus Itulah yang diberkati Yesus Dipecah-pecahkan Dan diberikan kepada murid-muridnya Untuk selanjutnya dibagikan kepada orang banyak itu Dengan ini hendak dikatakan bahwa Mujisat Yang memberi keselamatan itu Terjadi ketika orang Rela memberi dari apa yang sudah dia miliki Sekecil dan sesederhana apapun itu Dan setiap orang pasti punya Mujisat terjadi ketika kita Bersyukur dulu atas apa yang kita miliki Ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki Di situ di satu sisi kita meyakini kehadiran Tuhan Di sisi lain Kita menyadari Yang kumiliki ini berkat Tidak pernah bersyukur Orang tidak pernah melihat apapun yang dia miliki Sebagai berkat Tuhan mengajak murid-muridnya Bersyukur Bawa itu ke sini Dan dia mengucapkan doa Sukur Mujisat terjadi ketika semua orang Mau terlibat Mau ambil bagian Mau mengambil peran tertentu Untuk menolong Mujisat terjadi Bukan bin salabim Tetapi ketika orang Mau melakukan sesuatu Dengan demikian Di sana keselamatan Menjadi pengalaman bersama Dikatakan tadi Semua yang hadir Akhirnya makan sampai penyang Bahkan ada sisa Sampai 12 baku Setiap orang Sangat yakin Saya Tahu mereka pergi jauh Meninggalkan kampung halaman Membawa sesuatu Siap bekalnya Maka apa yang dilakukan oleh Yesus Juga sekaligus menjadi Tindakan simbolis Mengajak orang Yang membawa waktu itu Tetapi mungkin Malu-malu Malu dia mau keluarkan Yang dia miliki Polang dua Tiga halakan Yesus memulai Yang lima itu Bisa dibagi-bagi Tergerak semua orang Aku nakupik Saya punya juga Ke bagi-bagi Ke orang-orang terdekat Mujisat terjadi Ketika orang Mau terlibat Melakukan sesuatu Dari apa Yang dia miliki Para saudari Dan saudara terkasih Kita semua Tak hanya diundang Untuk Menikmati Keselamatan Dari Tuhan Seperti Bangsa Israel Yang diajak Datang dan makan Dengan gratis Tetapi juga Kita dipanggil Untuk menjadi Agen-agen Penerus Rahmat Tuhan Yang menyelamatkan Itu Kita semua Dipanggil Untuk melakukan Sesuatu Bagi Keselamatan Siapa Saja Setiap Kali Saya Selesai Merayakan Ekaristi Salah satu Doa Spontan Yang saya Ungkapkan Di Ekaristi Ini Tuhan Terima kasih Banyak Atas Berkatmu Yang kami Terima Dalam Perayaan Ini Bantulah Kami Untuk Membawa Dan Membagi Berkatmu Ini Kepada Sampai Sampai